Hai guys berjumpa lagi dengan kita guys aduh guys ini sampai berang-anggomen nih halo guys selamat menikmati 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 tadaaa kena tilang kena tilang kena tilang kena tilang sim gua mati dan sudah bayar dendanya selamat menikmati 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 di minimarket tidak ada yang menjual kepala oke oke silahkan oke saat ini kita pulang tadinya modus cewe di jalan malah di modus pak polisi oke 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 siap pak assalamualaikum alhamdulillah ya Allah sejuta viewers kena tilang let's go kita kawal ambulannya guys bismillah ini kawal ambulannya bismillah oh sudah ada yang awal guys oh sudah kita balik balik let's go let's go let's go let's go boy yang ku dapet bukan surat cincang tapi surat etilang banyak dendanya maem bukannya neket tak mau patuh karena sindah mati yang bikin aku mau vlog hari ini cuma mau bikin konten buat kalian makanya makanya guys di subscribe ya ini loh demi buat bikin konten buat kalian ya abang harus terkena tilang oke viewers harus sejuta ya viewers harus sejuta 2 juta viewers abang bercanda bercanda oke guys oh my god oh my god jadi guys kan aku banyak nih lihat ya yang kena tilang tuh biasanya ngamuk salah guys kayak gitu guys kalau polisi menilang kita itu berarti salah kita guys ya jadi ya udah provokatif apa proaktif apa sih namanya harus nurut apa sih enggak apa disebut apa namanya apresiasi bukan reaktif hmm bahasa polisinya apa ya gue lupa harus nurut lah ya ya harus nurut aja gitu wah jangan komplain lah nih gue mau masang 4 nomor nih mau beli adaptornya tiba-tiba hei mana pacar kamu kata bapaknya ada anggap aja pacar oke di tilang hahaha jomblo kesian sudah jomblo di tilang ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim guys tega bapaknya guys ya udah jomblo di tilang lagi kepohonan kalau bahasa banjir itu guys kepohonan itu bapak kepohonan itu kalau lu mau makan tiba-tiba nggak jadi nih nah tuh kepohonan tuh seharusnya berjapai apa tuh bang berjapai tuh lu nyoba nyoba nasi gitu secuil nah terus dimakan oke mau terus tetep jalan dong wah tetep jalan guys hehehe aduh 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 kenna tilang kenna tilang si honest kenna tilang ini mau kemana bang gua mau nyari Indomaret dah gua nongki-nongki lah ya eh eh tadi berapa bang anonya dendanya bang ya lu lihat sendiri lah ini di story gua ya aku langsung bayar lewat e tilang tadi guys yoi disiplin guys ya lu kalo mau nggak kalo mau nggak disiplin lu jalan di sawah aja anjir beneran hehehe iyeh di sawah atau di sawah lo ini gua cari Indomaret nih mau beli ice cream gua mau beli ice cream teh ice cream wah ini ada cewek nih wah dia belok guys yaa gak seru banget dia Corona ya orang-orang jadi pake masker gitu loh gua ngebisit muka ceweknya ini mana cewek-cewek nih kakak-kakak PNS gitu atau apa gitu ya kan ya kata bapaknya tadi nolkannya ganteng aja kok katanya masa nggak ada ceweknya gua mau bilang yaudah bentar aku cari cewek di kantor bapak aja lah ya yang polongan-polongan iya 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 hahaha aduh aduh ada nggak ya kakak polisi yang mau sama aku DM ya Instagram aku ini honestfilm di DM ini pasti kakak polisi yang cewek-cewek juga nonton nih karena judulnya di tilang polisi Marta Pura hah jadi kali aja gitu ya kan sinkron gitu ya gini aja bang tunggu aja tugas kakak polisi yang cewek yang berjaga-jaga nah lu nggak usah pake kaca spion bang wah bisa eh jangan kaca spion deh bang nggak pake plot aja deh bang hahaha hahah bisa juga ya bukan nantang pak bukan maksudnya pengen cari jodoh gitu pak ya kali aja yang nilang saya jomblo gitu jadi yang ketilang juga hati saya gitu ya sama kakakak polwannya hahaha hahaha wuuuuh oh my god oh nes aneh ciri khas gua ya dimana-mana gua selalu cengengesan gitu kena tilang pun gua cengengesan gitu tadi guys waktu berhenti di pinggir jalan tuh gua cewek-cewek banyak banget yang prototin abang gitu anjay padahal polisinya yang ganteng ya kan anjay hahaha jomblo gini amat heran terheran mental tuh tergoncang gitu loh ketika disuruh polisi berhenti ya entah kenapa mental tuh auto tergoncang aja guys tergoncang 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 ya kan terus ngeliat total tagihan ya hmm hmm langsung bergetar ya seluruh jiwa dan raga hmm aduh mudahan gua cepet ganti ke mogi ini wih siapa tuh kakaknya liat-liat kenapa tuh wow puter balik kah lu nesya abis kena tilang sempet-sempetnya lu modus cewek ternyata kali gua kena tilang itu SMP rasanya ya pake Satria FU ya kena tilang gua tuh ga pake kaca spion dendanya 500 ribu nah tadi polisinya santul banget maaf ya nesya ya mau gimana lagi lu melanggar hukum sih hahaha iye gapapa pak iya gua bilang aduh santuy gitu polisi disini mah santuy humble humble hangat hmm ramah ramah-ramah-ramah lu disuruh ke pinggir bos hahaha gimana ya namanya juga lu ngelanggar ngelanggar peraturan bang iye nanti gua pasang plot nomor di depan nih gimana masangnya gitu kepuhunan 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 ee nyari Indomort yang ada tempat nongkrongnya guys dimana ya yang kalo bisa ada ceweknya gitu loh yang banyak gitu ceweknya guys hee 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 misalnya nih lu diam-diam baik tiba-tiba lu diputusin cewek lu ya gimana ya ditinggalin gebetan lu yang mau lu ajakin nikah nah atau musibah tuh lain misalnya terus lu selingkuh terus cewek yang lu sayang ninggalin lu gitu nah itu buah dari kesalahan lu anjay makanya jangan bikin salah bang ya gimana ya ga punya sayap tapi bukan malaika gitu kan ya liriknya anjay jadi emang gimana lagi guys harus harus disiplin ade bentar ya nah gimana ya hmm kapan ya polwan berjaga-jaga ya di persimpangan itu ya biar gua gak sengaja gitu guys pelat dicopot gitu lah hmm siapa tau polwan jomblo eh tadi lu ngomong serius mah iya gua tuh lagi nyari nih nyari yang mau sama abang gitu jadi untuk kakak-kakaknya yang berminat dengan saya saya jomblo umur saya tahun ini 28 tahun hmm kelahiran 93 8 November hmm apa namanya Scorpio nah itu dia jodiak saya Scorpio kakak ya hmm saya orangnya humoris nah insya Allah ganteng tadi kata bapak tadi kalau kamu cewek kamu aku pacari ya Allah gua langsung langsung gimana ya gitu haha langsung kayak aduh bahaya nih pulang aja hahaha jadi buat kakak ini apalagi yang dokter dokter gigi atau dokter biasa perawat polwan akademi kebidanan nah kebetulan saya sedang mencari pasangan hidup kakak ya kalau kakak mau silahkan DM saya Instagram saya ini dia kak ya waduh depan ada polisi lagi itu Nes ayyay ai ay ayyayyayyidi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!